Terima kasih Itu kan harganya fantastis nih Kak Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini Ada banyak yang pro dan kontra juga Ya pro dan kontra, uangnya uang halal Uangnya bukan dari nipu orang Rizki Bilar juga kerja capek Jadi buat aku kalau dia bisa membahagiakan pasangannya Kenapa enggak? Kecuali kalau orang yang gak tau kerjanya apa Tau-tau mendadak punya uang Nah itu bingung Rizki Bilar kan tiap hari ada di TV Ada kerja kerasnya dia Jadi kalau dia bisa membahagiakan pasangannya Ini mau nikah sedikit lagi nih Kak Ibu Ya justru tadinya kan Sudah harusnya sudah menikah Tapi karena ada PPKM Ditunda Kak Ibu sendiri diundang gak sih? Apa? Oh belum, belum ada undangan Lagi pula butik aku juga masih tutup Enggak ada seorang surat-menyurat Enggak langsung ke aku juga gitu Apa lagi? Jadi dampak Pak BKM ini Alhamdulillah Enggak berhenti Buat aku sendiri Dampak seorang surat ini apa sih? Dampak ya alhamdulillah Butik tutup Satu bulan Tapi Pegawai mesti digaji full Salon tutup Satu bulan Gitu Tapi Ya kalau namanya tanggung jawab Pemilik perusahaan kan Enggak bisa ditawar Kalau saya harus ngurangin Gaji pegawai saya Kesian juga Ya kan Saya mau keluarin Sayang juga Udah ikut sama saya Puluhan tahun gitu Jadi ya Ya Kerjanya harus udah ekstra sih Jadi Ya makanya saya Jualan baso aci Buka coffee shop gitu Karena Kalau saya nungguin orang yang beli baju Di butik saya Susah kan gitu Apalagi di butik utama saya gitu Yang saya biasanya jual baju Pesta Jual baju pengantin Sekarang yang merit siapa? Kan gak ada Bahkan Butik saya aja Butik saya tuh Baru beli Renovasi Sampai sekarang aja Tamunya aja belum Ngebalikin modal Gitu Jadi ya Nikmatin aja lah Sekarang tuh yang bersyukur Masih sehat Orang tua sehat Kita sehat Itu aja sih Sekarang nih emang Eranya Ya bertahan aja gitu Jadi kita gak bisa Terlalu yang gimana-gimana Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!